Pembangunan Mass Rapid Transit fase 1 telah mencapai 80%. Di tahap 1 ini pembangunan akan menghubungkan kawasan Lebak Pulus hingga Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 16 km. Berikut laporan Cikau Multazam dan Juru Kamera Indarmawan Hadade. Ya, pemirsa yang ada lihat saat ini belakang saya adalah progres dari pembangunan tunnel untuk Mass Rapid Transit atau MRT di stasiun Bundaran HII ini. Ada pun beberapa perkembangan yang saya lihat di sini cukup signifikan di mana ada dua bagian bangunan di stasiun Bundaran HII ini. Yang pertama adalah untuk public area. Di sini juga segmentasinya sudah mulai rapi tinggal masuk ke fase finishing. Nantinya konsep yang diusung dari stasiun Bundaran HII untuk MRT ini adalah international concept. Nantinya dari stasiun ini akan bergaya modern dan bergaya internasional. Kemudian nanti setiap orang sebetulnya nanti masyarakat yang tidak naik MRT pun bisa masuk ke public area di mana nanti ada cafe, tempat duduk untuk sekedar duduk di stasiun Bundaran HII ini. Kemudian ketika sudah tapping kartu nanti sudah masuk ke area untuk penumpang MRT. Dan untuk menuju ke peron kami juga di sini melihat perkembangan yang cukup baik ya di sini. Dan kemudian beberapa metode juga rel sudah mulai terpasang dengan rapi dan di sini akan ada fokus untuk finishing nantinya yang akan sampai terus dilakukan sampai pada tahun 2019 di mana MRT nantinya sudah mulai beroperasi dan dapat melayani perjalanan dari masyarakat khususnya warga Ibu Kota Jakarta. Kemudian jika bicara mengenai keseluruhan ini perkembangannya sudah mencapai 80,15 persen. Artinya ini sudah perkembangannya cukup signifikan dan fokus yang akan dilakukan saat ini adalah tahap akhir untuk pada fase pertama ini dari lembak bulus menuju ke Bundaran HII. Kita harapkan sama-sama bahwa tidak ada halangan atau kendala yang cukup berarti sehingga nantinya masyarakat bisa tepat waktu dan cepat untuk merasakan bagaimana nantinya layanan transportasi baru di Ibu Kota Jakarta ini yaitu MRT. Jika Mutazam, Indarmawan Hadadi, Berita 1, Jakarta.